Oke teman-teman, jadi gimana tadi? Seru? Seru! Hebat! Kebetulan tadi saya kena tembak. Parah banget! Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nita. Di sini saya berada di area perkemahan wisata Telagawarna. Di belakang saya saat ini ada kegiatan Grow A Software. Yuk kita intip kegiatannya. Nah seperti ini kegiatannya. Halo teman-teman. Halo. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Terbang pakai 0,25. Eh bener. Naik ke lur. Oke teman-teman, di tempat inilah mereka akan melakukan briefing. Mari kita simak bagaimana teknis permainannya. Jadi, ini adalah field Tegendari. Sebetulnya tempat pertama grow main. Waktu itu fieldnya dari ujung sana sampai ujung sana. Dari atas sampai selatan. Kita main di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Setelah terakhir kalau kurang lebih 7-8 tahun yang lalu, kita terakhir main di sini. Kita akhirnya bisa main lagi di sini. Ini fieldnya lumayan bagus, lumayan ideal menurut saya. Ini kita bisa lihat teman-teman kita lawan-lawan kita. Tetapi kita juga punya tempat perlindungan. Pohon-pohon pinus. Tapi karena kita sekarang mainnya areanya lebih sedikit, lebih kecil. Tolong yang pertama diingat adalah tetap keselamatan. Karena kita ingin main, ingin happy kan. Nggak ingin pulang-pulang. Misalnya kita cedera, malah jadi sakit. Pulangnya kita ingin happy yang pertama. Jadi kalau ingin happy berarti keselamatan yang harus dijunjung pertama kali. Agar selamat kita apa? Yang pertama Google harus selalu digunakan di dalam area permainan. Jangan misalnya nyawa aku udah habis. Aku mau turun ke safety zone. Dibuka Google-nya. Jangan. Tetap dipakai. Kemudian ini juga areanya agak nggak ada. Tari hati-hati jalan. Engkalnya bisa kapalitak begitu. Jadi hati-hati. Jangan sampai cedera engkalnya juga. Jadi ini kita seperti main sikibian tapi outdoor-an. Begitu ya. Yang kedua jarak tembak. Setidak-tidaknya 5 meter. Kalau bisa 10 meter. Terutama yang bawa tenaganya yang rada kuat. Aik-aik-aik. Jaraknya kalau bisa 10 meter atau lebih. Jadi kita kayak main bedil-bedilan tembak-tembakan waktu kita kecil. Dulu waktu pakai ketepel mini. Atau pakai tembak-tembakan pakai pohon paku-pakuan gitu ya. Pakai karet tenaganya. Ini mirip begitu. Cuma kita lebih safety sekarang. Dan alatnya lebih sedikit gaya. Begitu aja ya. Area hitnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi sah-sah saja menembak dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi tetap diusahakan badan. Diusahakan badan. Kecuali kalau lawan kita teman kita main dia nongolnya kepala terus. Jadi kalau nggak ingin ditembak kepalanya agak nongol badannya. Karena kita ini tuh sparring partner. Bukan lawan tapi teman bermain. Jadi teman kita sebagai sasaran kita. Kita juga jadi sasaran teman. Jadi tidak perlu sampai sembunyi banget. Karena kita ditembak tidak mati. Satu. Yang kedua kita nyawanya diobral. Lima. Jadi jangan takut mati. Kayak video game ya. Video game menjadi tiga. Kita bahkan sampai lima. Jadi nyantai aja. Nyantai aja. Terus kalau pun nanti mati. Kita ulang lagi mainnya untuk permainan berikutnya. Sebelum memulai kegiatan. Kita berdoa. Semoga dilancarkan. Dan kita tetap sehat. Selamat setelah melakukan game. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing dimulai. Doa dicukupkan. Kita bagi ya. Ini karena maksudnya nggak perlu ngokang ya. Ini orang-orang yang nggak perlu ngokang. Berhitung satu. Oke teman-teman. Ini jalannya sangat sulit banget ya. Jadi untuk saya lalui ini sangat susah sekali. Lumayan menguras tenaga. Oke teman-teman. Jadi ini dibagi dua ya. Di bawah ada tim KDK. Dan di atas ada tim KDK. Ternyata cepet banget ya hitnya. Oke teman-teman seperti yang sedang kita saksikan. Mereka sedang melakukan kegiatan skirmis. Seperti inilah mereka melakukan kegiatan saling tembak-menembak. Dan saya rasa seperti yang saya lihat di sini sekarang. Ini sangat menarik banget untuk kita tonton sih. Nah sekarang saat ini mereka masuk session kedua tukar posisi. Nah jadi seperti ini. Jadi tim yang asalnya di bawah jadi ke atas. Tim yang di atas jadi ke bawah. Tentu-tentu lihat KDK dan Karehan. Mereka sedang bersiap-siap di posisinya masing-masing. Nah ini nih Karehan. Tidak kelihatan. Cuma kelihatan konsumatonya doang. Nah ini Karehan. Dia lebih reload. Dia lebih naik ke atas. Aduh Pak dokter nyantai banget. Pak dokter! Pak dok! Halo! Halo! Nah ini Karehan nih lagi sibuk nih. Lagi siap-siap. Keren banget ternyata ya. Karehan dari tadi belum beres-beres siap-siapnya. Oke guys kita masuk ke session kedua. Mari kita lihat pertunjukannya Cekidot. So he's been looking for somebody who could save him. Instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, we arrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't wanna place. I wanna be first, work till it hurts. Diadra the thirst till I'm in a hearse. High ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off from a break off from the weak mind. They can stay soft. You can change lives, you create thoughts, never waste time. You got one shot. You got one life, better pop off. What do you like? Make a dream job. No nine vibe, no mean boss. Just my life and free thought. Oke teman-teman, mereka sekarang baru selesai main. Kita tanya-tanya yuk. Di hadapan saya ada Pak Arya dan Pak David. Mari kita tanya, gimana kesan-kesannya tadi bermain? Rame banget. Ini saya pertama kali disini. Juga tim-tim juga solid. Untuk strategi yang benar-benar. Itu aja. Pak David, gimana kesan-kesannya? Seru, seru banget. Jadi, kena hit, cuman lumayan sakit juga kena. Kita tanya Pak Dokter. Pak Dokter, gimana kesan-kesannya? Untuk orangnya Sadoma Sokis yang senang menyakitan dan disakiti, saya merasa sangat terhibur. Sangat bucin sekali. Oke teman-teman, jadi gimana tadi? Seru? Seru! Hebat. Kebetulan tadi saya kena tembak. Parah banget. Oh, jadi ya no? Kalau ditembak, jadi ya no? Oke teman-teman, jadi seperti itulah liputan skirmis kali ini. Dan seperti yang tadi kita saksikan, mereka sangat puas dan antusias sekali. Oke, sekian aja liputan saya sekarang. Dan sampai jumpa di liputan-liputan selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita aja, bye! Sebetulnya kenapa Mamang ini ditutup mukanya? Karena gak mau terkenal gitu tuh ya. Saya Raditya Dika, ini tretan muslim. Sebetulnya ini Oncu, coba dipuka Mamang. Aku ingin menjadi... Eh, salah. Mimpi indah dalam tidurmu... Oke, semuaunya... Aku ingin menjadi... Sesuatu... Yang mungkin bisa kau rindu... Tanpa dirimu... Karena... Abimah nyawar, nyawar! Selalu bisa kau sentuh... Asik! Seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggilmu... Rinduku padamu... Seperti udara yang ku helak kau selalu ada... Sampai jumpa!